Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini kita akan adakan untuk presentasi ya Jadi sebetulnya kalau untuk materi kan sudah tersampaikan semua ya Kemudian untuk tugas-tugas juga sudah tersampaikan semua Artinya memang tidak mungkin dikerjakan semuanya 100% dalam waktu 2 setengah hari ini Yang penting ketika telah selesai pelatihan ini Bapak Ibu bisa membawanya ya ke rumah nanti segera menyelesaikannya Jangan terdekat-dekat ya Nanti butuh lagi maksudnya aku lupa gitu ya Oke untuk yang sekarang ini coba kita akan mengecek dulu ya Untuk coba dibuka ini dulu Mbak Armi Itu gak ada namanya siapa itu? Itu yang saya soal Ini biasanya papel 02 gak ada namanya Bukan saya Hah? Apa? Namanya dia berapa rasa Iya justru itu coba Sebelum kita klik isinya Ini nih ini yang ngerjain nih Kita tanpa klik aja gak tau siapa namanya Harus di klik dulu nyari tau Siapa ini coba klik Dibuk rame-rame ya 7 lagi kan apel nobuan Soalnya nanti harus dicoba kebawain punya siapa ini Jadi nanti kalau aksesornya udah gak nyaman terjadi beda vibesnya Ya gitu Jadi bikinlah senjaman mungkin Udah berarti kita akan coba ya untuk yang pertama ini nanti silahkan presentasi ya Per orang Kita kocok arisannya gitu Semua udah hadir? Ya kan udah semua dikumpul yang ada 44 gitu Ya? Kita bahas bareng-bareng ya Ayo coba Coba Ayo coba Ini kos moco Iya Kesini 개�iga Hwаются Afeel 02 Afeel 02 Afeel 02 Hwahu Hw苦關係 Teritat hele bos donat ini masih masukkan coba kita lihat satu-satu elemen satu aja gitu elemen, unit satu aja nah satu unit aja coba, ayo disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya Yulian Ristiawati dari Ciminong saya punya tokoh kecil di Pakansari Ciminong bagi yang lewat Pakansari silahkan mampu ini APL dulu ya ini kompetensinya melaksanakan program dan prosedur keamanan pangan elemen satu melaksanakan program keamanan pangan kriteria untuk kerja yang satu-satu 1.1 mengidentifikasi persyaratan penanganan pangan dan satu dulu penanganan panganan ini coba kita diskusikan kira-kira apa tuh kita mengidentifikasi persyaratan penanganan pangan mengidentifikasi berarti apa mengidentifikasi biasanya kita membuat sesuatu tulis kan ya enggak A, B, C, D yang mana ya kan begitu itu kan namanya identifikasi ya berarti kalau identifikasi persyaratan penanganan pangan tentang apa tuh kira-kira CPRTB CPRTB dokumennya apa dokumennya SOP persyaratan dokumennya apa dokumennya dokumennya yang 1.1 kira-kira apa ya SOP itu ada di mana lagi pengendalian kemarin yang ada GO yang ada monitoring PRP juga ada kan di situ ya nah silahkan masukkan next apa lagi mengambil tindakan koreksi jika terdapat persyaratan penanganan nah tindakan koreksi di mana SOP dan PRP kemarin ada kan kalau tindakan koreksi coba lihat di PRP ada tuh tindakan koreksi di kolom berapa kolom 5 kalau gak salah coba buka lagi PRP-nya ada tindakan koreksi gitu ya awal kan ada tahapan ada GO ada monitoring ya ada tindakan koreksi di PRP kemarin tuh ya itu PRP tuh bahasa misalnya program layakan dasar ya nanti ditambah-tambahin ya ini ya next ayo 1 limu mencatat informasi keamanan pangan untuk memenuhi persyaratan program keamanan pangan oke mencatat berarti di mana tuh kalau kita mencatat berarti kalau di mana tuh form masih ada form ya gak mencatat mendokumentasikan merekam itu udah pasti form kata-kata mencatat mendokumentasikan ya itu pasti form atau merekam itu pasti jadwalnya tuh form kata-kata itu ya gak berarti form apa yang berhubungan dengan ya nanti form-form yang relevan ya maksudnya gitu ya misalkan oke kasih dulu nanti 2.1 memantau area kerja material peralatan dan produk secara rutin dipantau untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan keamanan pangan dipantau untuk memastikan berarti apa tuh SOP SOP dipantau SOP-nya ada ada aturannya tapi pelakukan ada form berarti ada SOP dan ada form yang berkaitan dengan eh mana tadi area kerja material nah SOP dan form apa yang berhubungan dengan area kerja material peralatan kan ada SOP 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 boleh kalau memang ada disana ya 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 silahkan ya memantau area kerja area kerja material peralatan berarti SOP apa jadi mulai enak SOP sanitasi peralatan ya enggak ya dan sama form-form anaknya yang relevan kalau SOP-nya adalah SOP cara membersihkan peralatan form-nya berarti apa apakah dalam SOP itu disuruh setiap hari di ceri berarti mana buktinya dari form-nya gitu lah ya jadi form itu sebagai suatu bukti dari apa pedoman atau niat yang udah kita tulis gitu loh dari Gunung Sindur mau melanjutkan tadi Ibu Yuli nah ini yang elemen mengidentifikasi persyaratan CCPOB atau GMP kriteria untuk kerja poin 1.1 mengidentifikasi regulasi persyaratan CCPOB atau GMP standar nasional dan internasional dan standar persyaratan pasar regulasi apa yang berhubungan dengan GMP CPPOB dari atas dulu ya berarti undang-undang pahang gitu ya 18.2012 kemudian CPP jangan upaya kalau undang-undang nomor tahun tentang apa selalu gitu ya jangan cuma nomor tahun gitu jangan tentang apa judulnya gitu oke disitu ada undang-undang pangan ya 12.2012 pangan PP 86.2019 tentang keamanan pangan itu tentang CPP OBC sendiri permen perin iya jangan coba buka permen perin berapa ada tuh di bahan itunya ban ajarnya 75 nah masukin permen perin permen perin 75 tahun terpasangin apa 2010 apa 2020 lupa terpasangin apa terpasangin apa di bahan di bahan di bahan di bahan di bahan di bahan jadi biasakan secara hirarki ya regulasinya ya dari paling tinggi gitu ya dulu kan uangnya sampai diajak nanti ya dari mulai atas sampai bawah gitu ya hirarki regulasi ada permen perin ada permen perin 75 ya 2010 tentang CPPOB udah ketemu udah ketemu ya proses teknologi proses dia omongin dimana tuh SOP ya SOP apa pengendalian proses ya ada gak SOP pengendalian proses produksi ya SOP untuk 2.1 menetapkan komitmen manajemen untuk menjamin keamanan pangan komitmen ada dimana tuh manual tapi dalam kurung jangan manual doang itu terlalu umum dalam kurung visi 2.3 2.3 melakukan evaluasi struktur keletihan menggunakan format yang diterbitkan evaluasi struktur dengan format berarti ada form evaluasi struktur pelatihan nah sekarang tanya saya tanya mas Heru punya form punya form evaluasi struktur gak form buat saya yang nanti dibagikan ke peserta punya mana dana berarti salah dia ya gak mungkin saya yang menyediakan penjelam darah dong saya dinilai oleh hal layak peserta kayaknya pun di brand ya mas gitu itu ya salah satunya ya dong ya kok itu mau google phone kek mau apa gitu sehingga ada suatu justifikasi ini layak gak dipakai lagi ini layak banget kita menggunakan si A si B si C dasarnya apa ya oke next 2.4 melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan menggunakan format yang ditentukan oke sebetulnya sama gitu ya form evaluasi itu biasanya meliputi satu materinya pelaksanaannya instrukturnya sarana dan prasaranannya kan temen-temen tanya ya gimana hotelnya gimana makanannya gimana instrukturnya gitu ya nah itu sebetulnya dalam satu boleh disatukan pokoknya form evaluasi pelatihan itu aja isinya di dalam tentang instrukturnya tentang makanan blablabla ada di oke ya next oke selanjutnya membuat 2.5 membuat pendataan kehadiran peserta atau absensi di dokumen yaudah yaudah bukan bunga usangkom langsung aja apa istilahnya kembang absensi untuk materi dan peserta oke itu 2.6 membuat laporan penyelenggaran pelatihan bersama instruktur pelatihan nah berarti ini setelah kita melakukan ada pembuatan laporan ya laporan kegiatan pelaksanaan pelatihan evaluasi ya terus untuk 2.7 mendokumentasikan rekaman pelatihan dengan lengkap nah ini yang dilakukan mas Eru saya harus subscribe dari youtubenya tuh mas Eru gak apa-apa itu kalau mas berdokumentasi kegiatan video foto laporan kegiatan oke elemen 3 elemen 3 melakukan evaluasi pelatihan keamanan pangan kriteria unit kerja titik 1 menyiapkan sistem dan perangkat evaluasi pelatihan oleh bertugas evaluasi menyiapkan sistem dan perangkat oke mau secara manual atau secara digital master apa apa tambah satu kalimat lagi form untuk mengetahui stok dari hairnet berapa ini dituangkan dalam form apa gitu di SOP nya diomongin kayak itu namanya dokumen terkait kita ngomongin masalah sanitasi pembersihan di SOP nya toilet harus dibersihkan setiap hari ditik kalimat keduanya pelaksanaan dan rekaman pembersihan toilet dituangkan dalam formulir berapa ya gak gitu aja jadi jadi keberadaan anak tuh gak hilang gitu loh form nya diomongin cuma judulnya doang aman nomornya juga diomongin itu yang namanya dokumen terkait ada dalam SOP itu ya next next ya 2.3 pak 2.3 mengidentifikasi gerakan personil sebelum tempat kerja selesai dalam prosedur keluar masuk tempat kerja nah keluar masuk tempat kerja diatur dimana dan ada alur produksi ya oke next 3 yang ketiga elemen mengenai persyaratan GMP saat menjalankan aktivitas tugas kriteria unjuk kerja 3.1 mengidentifikasi persyaratan nah udah yang tadi kan gak usah dijelasin lagi ya persyaratan GMP apa saja 3.2 3.2 memantau area kerja material peralatan dan produk secara rutin untuk memastikan memenuhi persyaratan GMP berarti ada SOP dan form yang berkaitan dengan area kerja material dan peralatan ya gak SOP tentang apa itu ya berhubungan dengan area kerja harus bersih berarti hubungan dengan sanitasi produksi sanitasi peralatan maka ya gak dan form long terkait dunia itu berarti SOP AC 003 sesuai baik ya ya oke next BTP bahan kemas ya produk oke sampai dengan produk kemudian next 3.4 mengidentifikasi contaminasi dan tindakan pengendaliannya sejarah dengan tanggung jawab dan produk KMP identifikasi kontaminasi ada dimana dan tindakan pengendalian ada dimana PRP ada kan ya dan sesuai dengan tanggung jawabnya berarti ngomong jobdesk oke benar ya udah next 3.5 mengidentifikasi proses praktik atau kondisi yang tidak konsisten dengan KMP dan melakukan sesuai dengan proses SOP proses ada dimana pengendalian proses tindakan tidak konsisten atau yang koreksi ada dimana PRP berarti SOP pengendalian proses dan PRP karena dibinta juga SOP termasuk SS OP kemudian yang keempat pendaftaran e-certifikasi nah ini di daftar tadi punya akun nanti daftar tadi yang 500 ribu kemudian pendaftaran produknya ini contohnya kita kemarin ada projek salah satu IKM di Depok PMP kebetulan ini dipasilitasi sama dinas fasilitasinya hanya apa hanya pendampingan plus biaya-biaya untuk uji cek dan lain-lain tapi untuk PSB nya sarana bangunan itu dia sendiri makanya dari awal kita mencapai UMKM yang bersedia kalau misalnya harus perbaikan bangunan mereka sudah siap dalam artian itu uang untuk karena yang paling besar adalah saat kebaikan kebaikan keuangan atau yang lain alhamdulillah untuk yang PMOI ini dia minor kebaikannya hanya juga ada penambahan penambahan tertentu misalnya setiap tim itu ada apa tirai plastik seperti itu kemudian penambahan wastafel kemudian tepat wastafel yang diincep gitu ya terus misalnya penambahan tempat sampah yang diincep juga jadi yang enggak perlu dibuka penerbangan jadi semua waktu di kopi ini kan enggak waktu kita wastafel semua ibu yulianti yang kedua aldi yang ketiga bapak ete bapak taufik sobri yang keempat pak deni ya semuanya pada ke depan yang pemenang kuis ya sekalian ibu isna terus juga peserta terajin ya dari hari seni yang datang pertama ibu dora ya yuk silahkan ke depan yaudah bagiannya mungkin ada ya di sini lah tolong dibantuin bapak Ida ini dulu yang presentasi APL02 dulu oh 4 orang oh iya 4 orang ini ini ya oke iya ini kayaknya dipotong di makasih banyak banyak ini yang 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 berikutnya berarti pemenang kuis ibu isna eh mbak isna iya sama yang terajin ibu dora iya satu-satu iya satu-satu ayo oke makasih pak jadi berkah ya bu Iwis ya iya iya nah penghargaan yang terakhir jangan sama bapak pertama oke penghargaan buat PRT iya ada pasangannya tiga orang bajunya sama semua selamat selamat ya kejuaraan kejuaraan demikianlah acara penutupan kegiatan semoga bapak dan ibu selamat sampai ke rumah masing-masing terima kasih atas perhatian mohon maaf atas segala kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatku oleh kutusaraan kita mulai bersama ya ayo bapak dan ibu tetap bersama lelaki ya lelaki 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 Terima kasih.